Ibn Aoun Kalau dia marah, kalau emosinya disulut Aduh udah marah, apa yang dia katakan? Barakallahu fiqh Kalau marah, ngomong apa? Barakallahu fiqh Bisa ngomong kayak gitu Barakallahu fiqh itu untuk yang berbuat baik Ustaz Yang berbuat buruk ya Mungkin la'natullah alaik Jangan Dia memberikan contoh Barakallahu fiqh Pernah suatu hari Dia punya budak, masa dulu masa perbudakannya Kadang-kadang budaknya ini disuruh gak nurut Marah ini Aoun bin Abdullah Marah sama budaknya Sehingga kalau dia melihat budaknya itu Tidak melaksanakan perintahnya Apa kata majikannya? Ma'ashbaka Ma'ashbahaka bimaulak Engkau betapa mirip sama majikanmu Siapa majikannya? Dia Engkau betapa mirip sama majikanmu Engkau bermaksiat kepada aku Gak nurut sama aku Dan aku berbuat maksiat kepada Allah Dia meredam emosinya sambil mengatakan itu Engkau mirip sama aku Memang orang yang suka marah Yang kadang-kadang dia melihat temannya menyakitin dia Atau pembantunya gak nurut sama dia Tukangnya tidak taat sama dia Ingat engkau juga taat sama Allah Semoga itu bisa meredam emosimu Kalau marahnya sudah Sampai puncaknya Aun mengatakan Anta hurun liwa cila Engkau bebas Sudah sana pulang Engkau bebas Terima kasih Terima kasih